Terima kasih Dia menanyakan bagaimana hukumnya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan Yang mana kuburan tersebut dianggap sebagai kuburannya orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah Dengan maksud untuk mendapatkan berkah kubur atau sebagai wasilah untuk bertakorup kepada Allah Ta'ala Apakah kekuburan tersebut mengeluarkan dari Islam dan sahkah sholat di belakang mereka Sekali lagi bagaimana hukumnya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan Yang mana kuburan tersebut dianggap sebagai kuburannya orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah Dengan maksud untuk mendapatkan berkah kubur Berkah sebagai wasilah untuk bertakorup kepada Allah Ta'ala Kemudian apakah kekuburan tersebut mengeluarkan dari Islam dan sahkah sholat di belakang mereka Kepada Ustaz Syaudin kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Ziarah kubur ini ada tiga macam dari sisi hukumnya Ada yang itu adalah dihukumi sunnah Yaitu ziarah kubur dalam rangka untuk mengingat mati Dalam rangka untuk mendoakan yang mati Dalam rangka untuk taruhum alaih Mendoakan rahmat bagi orang yang mati Ini sunnah Selama tidak menempuh perjalanan saranan Tidak sampai membuat persiapan Menyiapkan perbekalan Untuk jarak yang safar Karena disebutkan dalam Bukhari Muslim Nabi SAW bersabd Tidak boleh seseorang itu Mempersiapkan perbekalan Untuk pergi dalam rangka ibadah Kecuali ketiga masjid saja Yaitu Masjidil Haram di Mekah Masjidku di Madinah Dan Masjidil Aqsa Sehingga kalau orang jarak kubur itu dalam jarak safar Dengan perbekalan Dari Purwokerto ke Jakarta Dari Purwokerto ke mana Nah yang jaraknya adalah jarak safar Dengan perbekalan yang dipersiapkan Meskipun dalam rangka untuk Untuk tujuan mengingat mati dan mendoakan yang mati Ini adalah jenis jarak kubur yang bid'ah Sehingga yang pertama adalah yang sunnah Yaitu apa? Untuk mengingat mati Mendoakan yang mati Dan tidak sampai mempersiapkan perbekalan Dalam jarak yang safar Nabi SAW bersabda Seperti dalam sahih muslim Nabi SAW bersabda Berziarahlah kalian ke kuburan Karena sungguhnya berziarahlah ke kuburan Itu akan mengingatkan kematian Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya Apabila berziarahlah kubur untuk mengucapkan Assalamualaikum Dara qawmin mu'minin Atau yang semisal itu Assalamualaikum ya ahlal kubur Ya khfirullahu lana walakum Antum salafuna wa nahnu bil athar Atau ada hadis-hadis yang sama ada dengan Hadis ini Assalamualaikum ahlal diyar Minal muslimin wal mu'minin Wa inna insya Allah wikum lahikun Nasallallahu alana al-afiyah Nasallallahu alana walakum al-afiyah Atau yang semisal itu Dari hadis-hadis yang disebutkan Dalam Masalah ini Yang seperti ini Sunnah Untuk mengingat mati Untuk mendoakan mati Dan bukan dalam jarak safar Ataupun kalau dia dalam jarak safar Maka ini adalah Bida'ah Begitu pula kalau dia Apa namanya Solat disana Membaca Al-Quran disana Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat itu Meskipun beribadahnya kepada Allah Namun dihuburan Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang Yang bida'ah Tapi kalau siarah kuburnya adalah Dalam rangka meminta Kepada yang mati Menyembelih Di atas kuburannya Orang yang mati Istiqhosa Meminta pertolongan Kepada orang yang mati Yang seperti ini adalah Syirik Yang seperti ini Syirik Mereka Meyakini bahwasannya Orang yang sudah mati tadi Bisa memberikan manfaat Kepada mereka Nah Dan mendengar Doanya mereka Akan bisa menyembuhkan Orang yang sakit Dari kalangan mereka Ini syirik besar Ini sebagaimana Perbuatan orang Mushirikin Kepada Latta Kepada Uzzah Kepada Manat Di zaman dahulu Maka perbuatan Yang seperti ini harus Dan ini Kewajiban Sebetulnya Bagi penguasa Muslim Dan juga Dengan para Ulama'nya Untuk Menghilangkan Mengingkari Amalan-amalan Seperti ini Untuk Mencegah Kaum muslimin Jangan sampai Tersatuh Kepada perbuatan Syirik Dan untuk Dihilangkan Kuburan-kuburan Yang Harus Dihilangkan Bangunan-bangunan Di atas Kuburan Yang membuat Dikeramatkannya Kuburan tersebut Karena ini Menjadi fitnah Yang akan Menyebabkan Tersatuh Kepada syirik Dahulu Nabi Sallallahu Melarang Melarang Para sahabatnya Untuk membangun Kuburan Untuk dibangun Di atasnya Bangunan Nabi Sallallahu Melarang Untuk kuburan itu Di Semen Di kapur Nabi Sallallahu Melarang Untuk Orang itu Duduk Di atas kuburan Nabi Melarang Untuk Para sahabatnya Sholat Menghadap Kuburan Nah Nah Dan Nabi Mendoakan Nabi Mendoakan Bagi Orang Orang Yang Menjadikan Kuburan Sebagai tempat Ibadah Nah Maka Ini Larangan Larangan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang mestinya Diperhatikan Oleh kaum Muslimin Dan Mestinya Penguasa Melarang Orang Orang Yang terjatuh Apa yang Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Pula Para Ulamanya Para Da'i Da'inya Melarang Komusimin Untuk Melakukan Perkara-perkara Yang dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terhadap Kuburan Maka Disini Karena Jenis Sejarah Kubur Itu Jenisnya Macam-macam Sehingga Tidak Bisa Kemudian Dengan Serta Merta Kita Hukumi Solat Di Belakang Orang Yang Biasa Mendatangi Kuburan-kuburan Tertentu Itu Tidak Sah Tidak Bisa Kita Katakan Demikian Karena Tadi Ada Pembagian Yang Bid'ah Dan Ada Pembagian Yang Syirik Tapi Kalau Jelas-jelas Diketahui Bahwa Orang Tadi Adalah Beribadah Kepada Orang Terah Mati Menyembelai Di Atas Kuburannya Misalnya Berdoa Dengan Rafat Memanggil-manggil Orang Yang Mati Tadi Dan Meminta Pertolongan Kepadanya Yang Seperti Ini Jelas Syirik Besar Yang Tidak Boleh Seorang Salat Di Belakang Orang Yang Seperti Itu Wallahu Ta'ala A'la Besawab Terima